Kurang lebih mungkin hampir 8 Sebelumnya ada Penyetaraan ijazah kah? Ya, betul Ya, penyetaraan betul Karena sebetulnya saya memakai Awalnya ijazahnya adalah S1 Bahasa Inggris Ibu Kemudian saya ambil yang di PGSD ini Begitu Oke, nah berarti Ibu sebelumnya sudah paham lah ya Pengerjaan skripsi bagaimana? Oh ya, kalau skripsi iya Cuman kalau mungkin penelitian yang lain mungkin berbeda Karena S1 saya itu kan lebih ke sastray ya Bukan ke pendidikannya Jadi agak berbeda itunya Apa ya silahnya Metode atau bentuknya ya begitu Oke, berarti lebih diperdalam di metode ya Ibu ya Sama langkah-langkah mengajarnya bagaimana Mungkin itu lebih diperpekankan ya Ibu ya Baik Ibu Maria, terima kasih Salam kenal Ibu Salam kenal juga Oke, selanjutnya boleh ke Ibu Dela Halo Ibu Dela Oke, Bapak dan Ibu lain yang sudah bergabung Mohon izin Silahkan di download background kita Silahkan diterapkan juga Bentuk backgroundnya Mohon juga dinyalakan kameranya ya Bapak dan Ibu ya Oke, Ibu Dela Halo Ibu Dengar suara saya Ibu Oke, boleh Ibu Dela memperkenalkan diri ya Ibu ya Boleh Ya Bapak dan Ibu Suci Saya Dela Mardiana Saya dari OUT Palembang Oke Ibu Nah Ibu ngajar di mana Ibu? Ibu Dela Saya ngajar di SD24 Palembang SD24 Palembang Sudah berapa lama Ibu? Kurang lebih 4 tahun 4 tahun ya Ibu penyetaraan juga atau bagaimana ini Ibu? Ya Ibu, dari itu Dari PGSD SMA Dari SMA Oh iya Nah sebelumnya sudah pernah buat skripsi Ibu? Atau baru ini perdana? Baru ini Ibu Baru ini Ibu Ya baik Ya terima kasih Ibu Dela Selamat bergabung Ibu Oke Ibu, boleh diganti backgroundnya ya? Belum bisa Ibu Oh iya belum nih Sef Lenggak di WA ya Ibu ya backgroundnya Boleh diganti Ibu Oke selanjutnya kepada Ibu Sefta Boleh Ibu? Boleh memperkenalkan diri? Ya Assalamualaikum Wr. Wb Selamat siang Terkenalkan nama saya Sefta Wulandari Saya dari UT Palembang Ya Ibu Sefta Asalnya dari mana Ibu? Ngajarnya di mana sebelumnya? Negeri 2 Prabu Oke Ibu penyetaraan juga atau bagaimana ini Ibu? Penyetaraan Penyetaraan sebelumnya kuliah di mana Ibu? Bagian apa? RI jurusan Bahasa Inggris Oke jurusan Bahasa Inggris Berarti ini fokusnya ngambil ke SD ya Ibu ya? Ke SD Nah berarti Ibu udah ada pengalaman Pembuatan skripsi ya Ibu ya berarti ya? Udah adalah dapat gambarannya ya Paling kira-kira di mana Ibu tuh? Yang paling gak mengerti mengenai Pembuatan skripsi kira-kira? Insya Allah sih lancar-lancar aja sih Oh lancar-lancar aja ya Oke Ibu Oke terima kasih Ibu Salam kenal Ibu Sefta Selanjutnya Ibu Ayu Ibu Ayu masih bersama dengan kami Ibu? Oke Boleh Bapak dan Ibu Yang lain boleh dihidupin kameranya Biar kita bisa saling mengenal Karena ini kan pertemuan pertama kita ya Bapak dan Ibu ya Oke dan kalau bisa backgroundnya boleh disesuaikan ya Ibu ya Dengan yang saya kirim di WA Oke Ibu Ayu boleh memperkenalkan Iya Ibu Saya baru bergabung ke WA Jadi belum ada Apa yang Ibu kirim tadi Oh belum bergabung ya Ibu Oke baik Bisa diulang kirim sekali lagi Ya saya kirim dari ini aja ya Oke Sembari menunggu boleh Ibu Ayu Wandari ya Oke Ibu Ayu boleh memperkenalkan diri Ibu Ayu Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ayu Saya berasal dari Pokjar Medan Bu Oke Sebelumnya sudah mengajar Ibu Ayu Sudah Bu Sudah di SD mana? SD atau sekolah apa? SD 014684 tadi mulia Bu Oke Ibu penyetaraan juga atau bagaimana ini Ibu? Tidak Bu Selasung dari PGSD Masukkan SMA Oke Masukkan dari SMA ya Berarti masih preskiduit ya? Iya Bu Oke Nah saya juga asalnya dari Medan juga Gitu ya kan Salam kenal ya Ibu Ayu ya Oke selanjutnya Ibu Ini Arif Ibu-Ibu ya Ibu Arif Pusnul ya Ibu-Ibu tuh laki-laki sih Arif bukan yang laki-laki ya Namanya memang Arif Kusnul Bu Panggilannya Kusnul aja Oh panggilannya Kusnul aja Oke Ibu Kusnul aja Boleh memperkenalkan diri Ibu Baik sebelumnya saya awali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Nama saya Arif Kusnul Khotifah Bisa dipanggil Kusnul Saya berasal dari Pogja Bandar Sri Bawono Timur Sebelumnya sudah mengajar Ibu? Alhamdulillah sudah Bu Sudah di SD mana? SD atau SMA? Di SD Negeri 1 Braja Caka YJepara Nah sebelumnya sudah Pernah membuat karya tulis Atau skripsi Ibu? Belum Bu Ya baru pertama ini Oke baru perdana ya Ibu Oke ya salam kenal Ibu Iya Bu Oke selanjutnya Ibu Puji udah belum? Belum ya? Ibu sesuaikan backgroundnya ya Ibu ya Ibu Puji hadir Masih bersama dengan kami Ibu Puji Iya Ibu Puji silahkan hidupin kameranya Ibu Yaudah Bu Oke Ya Ibu Puji boleh memperkenalkan diri Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama Puji Kurni Oke Ibu Puji asalnya dari mana? Dari Payakumbu Bu Oh Payakumbu Pongjar sana lah berarti ya Ibu ngajar di mana atau belum bekerja? Belum Bu Ya Benar Agak benar Aku sekarang masih mana? Lagi 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 dari Lagi dari 22 Sudah kedengaran suaranya? Terus kutus ya Terus kutus ya Terus kutus ya Terus kutus ya Belum Pak Oke Bapak dan Ibu Maaf sebelumnya suara saya terdengar Lebih pribadi aja Pak Halo Ibu Masih bersama dengan saya? Terdengar dengan jelas suaranya? Dengar Bu Dengar ya Disini lagi hujan deras Jadi mati lampu semua Lagi Oke Ibu Puji tadi ya Maaf ya Ibu ya Ibu Puji ngajar di mana Ibu? Sekolah mana? Belum ngajar Bu Oh belum ngajar ya Berarti baru Cresk G2 Eh Dan saya masuk Bu Langsung Ini Oke Baik Sebelum Terima kasih Ibu Puji Salah kenal Ibu Puji Ayo selanjutnya Bapak Denny Nugroho Masih bersama dengan kami Bapak Halo Pak Denny Terdengar Pak Hidupin merahnya Oke Terdengar Bu Tadi ini Gua menggunakan diri Pak Sebelumnya Pukjarnya mana Nama Denny Nugroho Lengkapnya Denny Nugroho Saya beralama di Purbalingga Bu Ikut UBPJC Purwokoto Pukjarnya yang di Kemangkon Oke Sebelumnya 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 Pak Mengajar di mana Alhamdulillah Di Kasih Amanat Mengajar kelas 5 Di SD Alam Perwira Purbalingga Oke Nah Bapak punya taraan Atau Press Grade Duit juga ini Pak Fresh Graduate Alhamdulillah sekarang Pengetaraan Ijazah Atau Fresh Graduate Atau Ganti jurusan Sebelumnya Fresh Graduate Fresh Graduate ya Pak Oke Salam kenal Pak Ini Polisnya Pak Dan Ibu Sudah Saya Saya Di grup WA juga Di grup Kom Jadi kita Samakan semua Backgroundnya Pertama Ibu Selanjutnya Ibu Septa Halo Ibu Septa Selamat bergabung Ibu Oke Ibu Septa Boleh memperkenalkan Ibu Asalnya dari mana Tadi sudah Tadi sudah Ibu 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 Masih Tari nih Ibu Oh udah tadi ya Ibu Septa ya Ya masuk lagi Tadi terkelu Ibu Septa Ibu Dela Oke Berarti Semua Pujuan Dari dulu Saya Panggil Nah Sebenarnya Kita Ada 15 Orang Berhubung Beberapa Orang Lagi Dia tidak Pernah Aktif Jadi kita Lanjutin Aja Bapak Dan Ibu Karena mereka Nggak Masuk lagi Sepertinya Bapak Dan Ibu Sudah Ada Baca Modul Ada Baca Mengenai Tugasnya Sudah dapat Gampang Belum ada Yang baca Modulnya Sama sekali Ya Pak Denny Mungkin Baca Modulnya Satu Itu A Gitu Ya kan Boleh dibuang Merah Ibu Usun Lalu Ganti Background Belum Ya Oke Kita Langsung Ya Gimana Pak Lalu Ganti Background Itu Keluar Dulu Apa Gimana Suara Bapak Kecil Pak Suaranya Halo Ganti Itu Keluar Halo Halo Gimana Pak Suaranya Pukus Oke Kita Langsung Aja Bapak Dan Ibu Ke Topik Yang Akan Kita Lahan Hari Maaf Bu Sebelumnya Bu Izin Kalau Mau Ganti Background Mana Bu So Ini Pemcet Yang Tiga Titik Tiga Dan Ini Pencet Yang Kamera Bu Akhir Itu Ada Ini Maaf Bu Suaranya Campur Campur Di Pencet Tiga Ibu Maria Boleh Ibu Maria Boleh Dipaparkan Ke Teman Temannya Ya Boleh Ditutorial Bu Minta Gimana Bu Untuk Mengganti Background Kalau Di HP Gimana Bu Kalau Di HP Setahu Saya Ada Titik Tiga Enggak Mbak Ibu Kalau Enggak Itu Kalau Enggak Salah Di Bagian Video Di Videonya Tempat Kamera Kamera Video Terus Ada Tulisan Background Image Karena Saya Pakainya Laptop Jadi Tiga Bisa Oke Laman Diganti Bapak Ibu Untuk Background Biar Kasih Foto Kita Nanti Saya Pakain HP Ini Bukan Laptop Jadi Bingung Bukak Laki Ganti Ibu Ibu Pilihan Ibu Ibu Puji Dipencet Tiga Oke Langsung Kemudian Ada Pilihan Yang Mana Pilihan Itu Ada Latar Belakang Mana Langgan Laptop Bu Ijin Ijin Beri Saran Sedikit Kalau Misalnya Ada Kesulitan Background Mungkin Next Next Meeting Mungkin Bisa Diajarin Kembali Gimana Ya Bu Karena Waktunya Aja Si Bu Begitu Beripun Ya Benar Ini Selesai Sembari Mencari Materi Tadi Ibu Udah Udah Tampil Semua Share Stream Dari Saya Bapak Dan Ibu Kalau Saya Belum Sudah 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 Muncul Sudah Muncul Bapak dan Ibu Semua Tampilannya Bapak dan Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Siang Bapak dan Ibu Sebelumnya Saya Ucapkan Terima Kasih Sudah Berpartisipasi Dalam Kegiatan Tueb Kita Yang pertama Bapak dan Ibu Khususnya Khususnya Untuk Mata Kuliah Karya Ilmiah Mungkin Bapak dan Ibu Sebelumnya Sudah Ada Yang Pernah Mengerjakan Skripsi Gitu Kan Atau Karya tulis Ilmiah Lainnya Bentuk Proposal Atau Yang lainnya Itu adalah Merupakan Gabungan Dari Pembuatan Karya Ilmiah Ini Sendiri Nah Cuman Di sini Karena Bapak dan Ibu Fokus Yang ambil Mata Kuliah PGSD Berarti Yang kita Kembangkan Adalah Metode Pembelajaran Di SD Bagaimana Metodenya Bagaimana Langkah-langkahnya Apa yang Harus kita Terapkan Jadi Itulah Yang akan Kita Pelajari Dalam Karya Tulis Ilmiah Ini Nah Jadi Karya Tulis Ilmiah Ini Juga Bergabung Dengan Mata Kuliah PKP Nah Ada Bapak dan Ibu Yang sudah Memperoleh PKP Nah Biasanya itu Bersamaan PKP Dan Karil Jadi Di PKP Itu Dia membahas Bab 1 Bab 2 Bab 3 Sedangkan Di Karil Itu Hasil Dari PKP Tadi Baru Karil Itulah Yang akan Kita Terbitkan Jadi Tidak ada Masalah Mau PKP Itu Judulnya Sama Dengan Karil Itu Tidak ada Masalah Mau Sama Mau Berbeda Juga Tidak Masalah Itu Tergantung Keputusan Bapak Dan Ibu Sendiri Nah Rata-rata Beberapa Mahasiswa Itu Menyamakan Karil Sama PKP Itu Judulnya Sama Oke Nah Sekarang Kita langsung Perkenalkan Nama saya Suci Ramawati Bapak dan Ibu Saya berasal Dari Medan Mungkin Ada juga Yang orang Medan Tadi ya Ibu Apa tadi Siapa yang dari Medan Salam Kenal ya Bapak dan Ibu Jadi Jadi untuk selama Satu semester Kedepan Ilmi Mohon kerjasamanya Ya kan Saya yang akan Memandu Untuk Penulisan Karya Ilmiah Ini Bagaimana Cara menulis Yang baik Dan benar Sehingga Bebas Plagiasi Nanti 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 Bakalan Ada Cek Plagiasi Plagiasi Itu Maksimal 30% Nah Jadi Kalau Lebih dari 30% Bagaimana Gitu ya kan Bapak dan Ibu Akan Diberikan Kesempatan Untuk Repisi Itu minimal Sebanyak Itu Maksimal Biasa sebanyak 5 kali Repisinya Nah Jadi Jika Lebih dari 5 kali Bagaimana Ya udah Tetap aja Repisi Repisi Gitu kan Tapi Jika Lebih dari 30% Gitu kan Bapak dan Ibu Juga tidak ada Niatan Untuk Merepisi Kemungkinan Bapak dan Ibu Tidak akan Lulus Untuk Mata kuliah Karil Ini sendiri Jadi Ada Kriteria Kriterianya Walaupun Komponen Komponen Yang Bapak dan Ibu Tulis Sudah Benar Gitu kan Tetapi Plagiasinya Itu Masih Di atas 30% Kemungkinan Bapak dan Ibu Tidak akan Lulus Begitu juga Sebaliknya Misalnya Turnitinnya Itu sudah Di bawah 30% Tapi Komponen Komponennya Tidak sesuai Gitu kan Bisa jadi Bapak dan Ibu Juga tidak Lulus Nah Jadi disinilah Saya harapkan Kerjasama Dari kita semua Ya Bapak dan Ibu Ya Saling sharing Kendalanya Dimana Mana tahu Saya bisa Kasih solusi Bisa kasih Masukan Gitu Ya kan Bapak dan Ibu Mengenai tugasnya Cocok Boleh Sharing-sharing aja Nanti Permasalahannya Dimana Oke Kita langsung Masuk materi Ya Bapak dan Ibu Ya Nah kita akan Membahas Tentang Menulis Artikel Ilmiah Ini sih Ntar 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 ya Bapak dan Ibu Ya Saya coba Buka dulu Tadi saya Oke Sudah mulai Berganti Bapak dan Ibu Sudah ya Sudah mulai Berganti ya Bapak dan Ibu Sudah bisa Dilihat dengan Jelas Semuanya Sudah Oke Saya harap Sudah ya Bapak dan Ibu Oke kita akan Masuk bagaimana Menulis Artikel Ilmiah Nah apa sih Artikel Ilmiah Nah artikel Ilmiah Adalah salah satu Produk tulisan Ilmiah Yang disusun Berdasarkan hasil Kajian atau Penelitian Nah jadi Jadi boleh juga Misalnya Bapak dan Ibu Belum Sempat Melakukan Penelitian Di sekolah Gitu kan Atau Waktunya Terlalu Mepet Nah Bapak dan Ibu Boleh Berdasarkan Hasil Kajian Kajian Literatur Misalnya Apa Misalnya Bapak dan Ibu Ada Mereview Sepuluh Jurnal Gitu ya kan Bapak dan Ibu Bandingkan Sepuluh Jurnal Ini Isinya Bagaimana Itulah Dinamakan Dengan Kajian Literatur Atau Literatur Review Baru Bisa Juga Hasil Penelitian Nah Kalau Hasil Penelitian Ini Bapak Dan Ibu Harus Mengajar Di Sekolah Nah Makanya Tadi Ada Saya Tanya Apakah Dari Kita Sudah Ada Yang Mengajar Atau Belum Tujuannya Itu Apa Memudahkan Bapak Dan Ibu Menemukan Judul Dari Artikel Ilmiah Yang Mau Dibuat Nah Jadi Kalau Yang Belum Mengajar Bagaimana Bisa Jadi Yang Belum Mengajar Usahakan Cari Tempat Penelitian Atau Usahakan Berbasis Kajian Literatur Tapi Yang Saya Sarankan Disini Bapak Dan Ibu Mencari Sekolah Untuk Tempat Penelitian Nah Selanjutnya Ini akan Disusun Dengan Kaidah Kaidah Tertentu Jadi Ada Aturannya Misalnya Apa Misalnya Tulisannya Urupnya Harus Times New Roman Ukurannya Harus 12 Nanti Bakalan Ada Ketentuan Ketentuannya Yang Harus Dibuat Dan Itulah Yang Harus Bapak Dan Ibu Turuti Panduannya Gitu Dari Sini Aman Atau Masih Bingung Dari Pemaparan Pengertian Artikel Ilmiah Ini Ada Yang Mau Kita Diskusikan Aman Aman Ya Bapak Dan Ibu Oke Selanjutnya Tujuannya Tujuannya Apa Nah Jadi Bapak Dan Ibu Ini Adalah Sebagai Syarat Kelulusan Kita Atau Kelulusan Bapak Dan Ibu Dari Universitas Terbuka Tersebut Nah Dimana Nanti Jika Karya Tulis Bapak Dan Ibu Judul Yang Menarik Misalnya Layak Publikasi Dalam artian Layak Publikasi Itu Kontennya Sudah Sesuai Plagiasinya Sudah Di bawah 30% Nanti Universitas Terbuka Itu Akan Mengambil Kebijakan Dimana Karya Tulis Bapak Dan Ibu Itu Akan Diunggah Dalam Repository UT Akan Diunggah Jadi Bapak Dan Ibu Tidak Ada Mengeluarkan Biaya Sudah Masuk Kedalam Repository UT Berbeda Dengan Kampus Lain Kemungkinan Dia Harus Bayar Dulu Agar Jurnalnya Terpublikasi Sementara Bapak Dan Ibu UT Sudah Mengambil Kebijakan Agar Karya Ilmiah Bapak Dan Ibu Sudah Langsung Masuk Ke Repository UT Minimal Atau Maksimal Itu Dalam Bentuk Apa Dalam Bentuk Rama Jadi Publikasi Jurnalnya Itu Di Rama Itu Tergantung Kebijakan Dari UT Kalau Judul Menarik Bisa Jadi Masuk Ke Rama Jadi Saya Harapkan Kerjasama Dari Kita Biar Karya Tulis Ilmiah Kita Itu Langsung Masuk Kerama Itu Aman Dari Sini Bapak Dan Ibu Atau Ada Yang Mau Kita Repisi Ada Yang Mau Kita Diskusikan Lagi Aman Ya Berarti Ya Bapak Dan Ibu Ya Nah Selanjutnya Kita Masuk Apa Bagian Artikel Ilmiah Itu Nah Pertama Sekali Itu Harus Ada Judul Nah Disini Saya yang Bilang Kemarin Di Grup Bapak Dan Ibu Usahakan Cari Judul Apa Permasalahan Yang Ada Di Sekolah Yang Harus Bapak Dan Ibu Pecahkan Jadi Judul Ini Berdasarkan Permasalahan Yang Ada Di Sekolah Nah Selanjutnya Ada Nama Pengarang Nah Nama Pengarang Ini Bagaimana Nama Pertama Itu Adalah Nama Bapak Dan Ibu Yang Membuat Karya Ilmiah Ini Nama Keduanya Itu Adalah Nama Saya Selanjutnya Nama Afiliasi Puskita Gitu Ya Kan Berarti Kita Buat UT Ata Universitas Terbuka Baru Ada Abstrak Nah Di Abstrak Ini Ada Kata Kunci Selanjutnya Ada Pendahuluan Metode Penelitian Analisis Data Hasil Dan Pembahasan Kesimpulan Dan Daftar Rujukan Jadi Hal Inilah Yang Membedakan Artikel Ilmiah Dengan PKP Tadi Nah Kalau PKP Itu Dia Ada Bab 1 Bab 2 Bab 3 Sama Daftar Pustaka Ya kan Bapak Dan Ibu Sedangkan Di Karil Ini Hanya Ada Ini Aja Komponen Komponen Aman 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 Sampai Sini Bapak Dan Ibu Perbedaan Karil Dan PKP Jadi Kita Nggak Ada Miskonsepsi Antara Karil Dan PKP Baik Tidak Aman Aman Ya Bapak Dan Ibu Ya Berbeda Dengan PKP Ya Bapak Dan Ibu Ya Kalau PKP Itu Ada Bab 1 Bab 2 Bab 3 Sedangkan Di Karil Ini Hanya Ada Ini Aja Tidak Pakai Bab 1 Bab 2 Bab 3 Selanjutnya Kita Lihat Contohnya Nah Mungkin Bapak Dan Ibu Sudah Ada Yang Pernah Cari Jurnal Atau Cari Referensi Lain Dari Artikel Kayak Gini Contoh Karil Itu Tadi Bapak Dan Ibu Ini Ada Judul Ya Kan Ini Ini Ada Tiga Orang Ada Empat Orang Satu Dua Tiga Empat Ada Empat Orang Baru Ini Ada Nama Instansinya Atau Afiliasinya Selanjutnya Ada Email Dari Penulis Nah Tujuan Email Ini Dibuat Apa Jika Nanti Jurnalnya Terpublikasi Memudahkan Si Penerbit Untuk Menghubungi Ibu Misalnya Untuk Merepisi Atau Untuk Hal Lainnya Atau Mungkin Ketika Jurnalnya Sudah Publikasi Ada Orang Lain Yang Melakukan Citasi Itu Menanyakan Tentang Metode Yang Bapak Dan Ibu Gunakan Jadi Itulah Tujuan Pembuatan Email Ini Selanjutnya Ada Abstrak Abstrak Ini Adalah Gambaran Keseluruhan Dari Penelitian Bapak Dan Ibu Nah Jadi Disini Tertera Semua Apa Latar Belakangnya Bagaimana Metodenya Apa Simpulannya Gitu Ya Kan Apa Yang Diharapkan Jadi Disini Semua Tertera Dalam Bentuk Abstrak Jadi Bapak Dan Ibu Jika Mencari Atau Membaca Jurnal Misalnya Ada 20 Jurnal Dalam Satu Malam Itu Gampang Bapak Dan Ibu Tinggal Baca Aja Abstrak Karena Di Abstrak Inilah Semua Kesimpulan Dari Isi Jurnal Tersebut Mau Jurnalnya Ada 100 Halaman Gitu Kita Tinggal Baca Abstrak Inilah Intisarinya Apa Apa Aja Baru Ada Kata Kunci Inilah Kata Kunci Tadi Apa Apa Aja Yang Dipaparkan Dalam Jurnal Tersebut Apa Istilahnya Kata Kata Pentingnya Yang Dimasukin Dari Struktur Ini Aman Bapak Dan Ibu Nah Coba Kita Lihat Ini Ada Jurnal Cakrawala Cakrawala Pendidikan Ini Adalah Si Pembuat Jurnalnya Atau Yang Tempat Publikasi Jurnalnya Ini Ada Volume 40 Ada Nomor 3 Ini Adalah Nanti Akan Saya Paparkan Lagi Bagaimana Cara Kita Mencitasi Jurnal Ini Contoh Penulisan Daftar Pustakanya Ada Volume Dan Ada Nomor Baru Jurnalnya Itu Diterbitkan Tahun 2021 Nanti Saya Paparkan Juga Bagaimana Cara Membuat Daftar Pustaka Pada Jurnal Selanjutnya Apa Pada tugas Satu Yang Bapak Dan Ibu Lakukan Adalah Membuat Latar Belakang Nah Disinilah Bapak Dan Ibu Harus Memulai Menulis Artikel Ilmiah Contohnya Apa Misalnya Menentukan Masalah Apa Permasalahan Yang Ada Di Sekolah Bapak Dan Ibu Apa Permasalahan Yang Ada Di Tempat Tinggal Bapak Dan Ibu Misalnya Ibu Maria Beliau Mengajar Mata Kuliah Apa Ibu Maria Saya Kebetulan Ini Masih Bahasa Inggris Oke Masih Bahasa Inggris Kira-kira Apa Yang Menyebabkan Anak Tersebut Kesulitan Memahami Mata Pelajaran Bahasa Inggris Itu Ibu Kalau Saya Lebih Penguasaan Kosa Kata Anak Itu Kesulitannya Di Situ Oke Kosa Kata Ibu Mengajar Kelas Berapa Ibu Kebetulan Kalau Bahasa Inggris Saya Semua Level Mengajar Ibu Ini Targetnya Ibu Mau Ke Kelas Berapa Saya Lebih Ke Kelas Dua Boleh Oke Kelas Kosa Katanya Gampang Kira-kira Dari Ibu Sendiri Bagaimana Cara Atau Pernah Nggak Nerapkan Metode Yang Mengenai Permasalahan Tadi Bagaimana Cara Mengatasinya Tadi Ibu Kalau Untuk Metode Saya Masih Belum Begitu Mendapatkan Yang Pas Hanya Kan Seperti Kayak Metodenya Hanya Sekitar Seperti Apa Ya Kayak Tebaan Atau Bagaimana Ini Mungkin Ada Masukan Atau Yang Dapat Saya Dapatkan Untuk Metode Yang Baik Bisa Juga Ibu Namanya Masih Anak SD Sudah Kurikulum Merdeka Berarti Ya Sudah Betul Tahun Sudah Dengan Nyanyian Nyanyian Gitu 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 Kan Dengan Tarian Tarian Mungkin Yang audio Lebih Tertarik Untuk Nyanyi Gitu Kan Jadi Dia Ingat Baru Dengan Penggunaan Gambar Gitu Kan Ini Gambarnya Ini Artinya Ini Gitu Kan Jadi Lebih Penguasaannya Lebih Dapat Yang Istilahnya Kalau Nyanyi Kan Yang Audio Dapat Gitu Ya Kan Yang Kalau Gambar Yang Visual Anak Yang visual Juga Dapat Jadi Memang Tertarik Untuk Judul Itu Ya Ibu Kira Kira Atau Ada Judul Lain Yang Mau Ibu Paparkan Ini Saya Juga Masih Kebingungan Karena Saya Kan Intinya Seperti Guru Kelas Semua Mupel Diajarkan Saya Masih Ada Dua Pilihan Saya Pengen Mengkaji Lagi Tentang Hubungannya Dengan Bahasa Tetap Bahasa Karena Basic Saya Bahasa Karena Ini Bukan Bahasa Kita Ke Bahasa Indonesia Gimana Caranya Anak Itu Bisa Memahami Suatu Bacaan Oke Siswanya Sudah Pandi Baca Kan Ibu Beberapa Kalau Saya Melihat Beberapa Ada Tetapi Beberapa Yang Masih Kesulitan Meskipun Sudah Pas 2 Jadi Kita Harus Tengok Dulu Anak Sudah Pandi Baca Semua Ibu Bagi Indikatornya Oke Boleh Juga Itu Ibu Nanti Kita lanjut Diskusi Lebih Dalam Lagi Ya Oke Boleh Ibu Septa Sudah Mengajar Tadi Kira-kira Nah Nah Jadi Dari Sini Kita Harus Sudah Dapat Permasalahan Apa Yang Mau Kita Pecahkan Sudah Dapat Gambaran Apa Yang Mau Kita Buat Ibu Septa Boleh Ibu Ibu Sudah Ngajar Ya Ibu Sebelum Ya Sudah Sudah Oke Ibu Ngajar Kelas Berapa Ibu Materi Apa Materi Apa Ibu Bahasa Inggris Tapi Saya Sekarang Lagi Pegang Kelas Juga Bu Jadi Saya Angkatnya Nanti Temanya Mau Matematika Aja Oke Matematikanya Itu Bagaimana Ibu Mungkin Yang Kelas Rendah Aja Bu Ya Kelas Rendah Coba Kalau Sudah Masuk Ini kan Kita Sudah Mid Juga Anak Anaknya Kira-kira Dari Permasalahan Kelas Rendah Itu Apa Itu Ibu Menghitung Si Bu Masih Oke Menghitung Menghitungnya Menghitungnya Ke bawah Mungkin Itu yang Akan Saya Angkat Bu Oke Metode Yang Ibu Gunakan Bagaimana Pakai Kerah-kerahan Atau Pakai Sengkoa Mungkin Pakai Alat Praga Kayak Benda-benda Bu Oh Pakai Benda Ya Dengan Menggunakan Benda Ya Ya Oke Ibu Sudah Menerapkan Kurikulum 13-nya Di sekolah Belum Sudah Pakai Kurikulum 13-nya Ibu Kurikulum Merdeka Oh Ya Kurikulum Merdeka Salah Saya Sudah Sudah Digunain Sudah Bu Sudah Ya Nah Boleh Juga Ibu Itu untuk Hitungan Ke bawah Hitungan Atau Perkalian Ibu Lebih Fokus Kemana Kira-kira Perkalihan Perkalian Mungkin Bisa Oh Perkalian Mungkin Ya Nah Jadi Boleh Juga Ibu Dijadikan Permasalahan Ya Kan Bahwa Siswa Tersebut Kesulitan Sudah Pandai Membaca Semua Kan Ibu Siswanya Ada Sama Seperti Bum Haria Tadi Ada Sebagian Udah Bisa Karena Itu Permasalahan Juga Di kita Bagaimana Siswa Mengerti Mengerjakan Ya Kan Sementara Dia Tidak Paham Apa Yang Dibaca Apa Yang Dikerjakan Makanya Saya Mau Angkat Yang Kelas Tiga Aja Siswanya Udah Bisa Baca Bisa Baca Ya Ibu Oke Mungkin Paling Metodenya Ada Yang Gunakan Alat Praga Ibu Baru Ada Yang Bisa Gunakan Ini Hapalan Mana Tau Gitu Kan Ya Paling Metodenya Aja Mungkin Dibedakan Ibu Oke Boleh Juga Itu Diangkat Ibu Jadi Dari Sekarang Yang Saya Tanya-tanya Ini Ada Ibu Maria Ada Ibu Septa Dari Sekarang Bolehlah Dibuat Bagaimana Latar Belakangnya Yang Ada Di Sekolah Tersebut Permasalahan Permasalahan Apa Aja Yang Muncul Metode Apa Yang Mau Diterapkan Nah Nah Sebelum Ibu Sudah Menyimpulkan Bahwa Anak Anak Tidak Paham Mengenai Hitung-hitungan Nah Ya kan Ibu Sudah Menyebutkan Seperti Itu Kan Nah Pasti Sebelumnya Ada Data Hasil Observasi Kan Ibu Jadi Nanti Di Latar Belakang Masalah Yang Bapak Dan Ibu Buat Itu Harus Terterak Data Observasinya Jadi Relevan Dia Ada Faktanya Yang Mau Kita Angkat Ibu Sudah Bilang Anak-anak Tersebut Dia Susah Bisa Jadi Hasil Belajarnya Rendah Hasil Belajar Matematika Pada Materi Misalnya FPB Dan KPK Misalnya Ternyata Rendah Di bawah KKM Itulah Hasil Observasi Kita Di Lapangan Sudah Rendah Di bawah KKM Dan Ternyata Lebih Dari 75% Siswa Yang Tidak Paham Tentang Materi Tersebut Jadi Harus Ada Di latar Belakang Bapak Dan Ibu Hasil Observasinya Jadi Kita Berpendapat Ada Acuan Yang Relevannya Oke Boleh ya Ibu Septa Dibuat Gambarnya Dari Sekarang Ibu Septa Ibu Maria Sudah Bagus Mungkin Tinggal Pemantapan Metodenya Bagaimana Nanti Akan Saya Paparkan Metodenya Untuk Tugas Satu Ini Sementara Kita Hanya Menulis Latar Belakang Masalah Kita Cari Permasalahan Apa Yang Ada Di Sekolah Itu Apa Yang Ada Di Kelas Itulah Yang Kita Angkat Menjadi Judul Penelitian Kita Atau Judul Karya Ilmiah Kita Cocok Aman Sampai Sini Pak Deni Dulu Pak Deni Halo Pak Deni Masih bersama Dengan kami Pak Deni Masih ya Pak Deni Oke coba Pak Deni Sendiri Tepak ngajar Di kelas Berapa Pak Suaranya agak Pelan Tadi loh Pak Halo Pak Deni Mikrofonnya Boleh Dihidupin Pak Deni Terdengar Apa Terdengar Pak Terdengar Oke Boleh Dipaparkan Bapak Ngajar Di kelas Berapa Suaranya Ibu Yang Gak Terdengar Halo Pak Halo Tes Halo 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 Iya Gak terdengar Bu Gak terdengar ya Bapak dan Ibu Yang lain Suara saya Terdengar Dengan jelas Terdengar Bu Dengar Yang lain Dulu apa ya Bu Gak terdengar Soalnya Oh yang lain Dulu aja Coba saya Tanya Oke Ibu Dela Masih bersama Dengan kami Ibu Dela Ya Bu Oke Ibu Dela Kira-kira Dapat gak Gambaran Ibu Ibu sudah ngajar ya Sebelumnya Udah Di kelas Berapa Ibu Oke Coba kira-kira Gambaran Dari kelas Yang Ibu Ajarkan Itu bagaimana Ibu Yang mau kita Angkat Permasalahannya Tadi Ibu Maria Dia lebih ke Pembelajaran Bahasa Inggris Ya Ibu Ibu Septa Lebih ke Matematikanya Bagaimana Ibu Dela Sendiri Angkat Materi Apa Ibu Kalau untuk materi Ibu Saya masih Bingung Karena kan Saya mengajarnya Di kelas Dan sedangkan Satu Mau ngambilnya Yang di kelas 4 Antara Matematika Apa IPAS Sementara Kan yang kelas 2 Masih Kurikulum 13 Kalau kelas 4 Sudah Merdeka Jadi Jadi saya Itu mau Itu dulu Sama guru Kelas 4 Apa Permasalahan Tersebut Oke Kalau saran Dari saya Ibu Lebih bagus Memang kita Ngajarkan Di kurikulum Merdeka Kan Ibu Sudah gitu Kelas 4 Sudah pandai Membaca Semua kan Ibu Kan Jadi kita Bisa Ke IPA Ibu Berarti Mata pelajaran IPA Berarti Ya Nah Bisa juga Ibu Menggunakan Kit Atau alat Alat peraga Gitu kan Jadi dari sekarang Boleh lah Ibu Sharing juga Ya kan Ke guru Mapelnya Boleh Nggak dipakai Kelasnya Boleh juga Ibu Baru Ibu Lakukan aja Kalau misalnya Beliau bersedia Gitu kan Ibu langsung aja Lakukan observasi Lapangan Materi IPA Materi apa Yang mereka Kurang paham Gitu Lakukan observasi Istilahnya Ini kan Sudah Mid Semester Siswa-siswanya Ditengok Mata pelajaran Apa Ditengok Direview Yang mana Yang rendah Nilai Siswanya Nah Itulah Yang akan Kita lakukan Treatment Apakah Dengan Menggunakan Kit Alat Bantu Atau Dengan Pembuatan Diskusi Kelompok Atau Dengan Tutor Sebaya Nah Itu Kembali Lagi Kepada Ibu Disesuaikan Juga Dengan Karakteristik Atau Kebutuhan Dari Siswanya Gitu Boleh ya Ibu ya Minimal Minggu Depan Itu Udah Dapat Gambaran Ya Ibu Dela Apa Yang Mau Dilakukan Latar Belakangnya Oke Ibu Puji Masih Bersama Dengan Kami Ibu Puji Halo Ibu Puji Masih Ibu Oke Kalau Ibu Puji Sendiri Kira-kira Dapat Gambaran Belum Ibu Masih Belum Masih Belum Kira-kira Kenapa Kendalanya Belum Belum Menemukan Sekolah Oke Nah Kalau Planningnya Ibu Kira-kira Tertarik Kengajar Kelas Berapa 1 Sampai 6 Kelas 4 Bu Kelas 4 Ya Ibu Materi Mata 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 Pelajaran Apa Ibu Rencana Mau Matematik Bu Matematika Oke Matematika Nah Jadi Ibu Boleh Cari Silabusnya Atau RPS RPP Pada Pada Ibu Ibu Bisa Kaji Nah Nanti Mana Tau Kan Di RPS Yang Diajarkan Guru Ibu Kaji RPS Karena Si guru Misalnya Menerapkan Metode Ceramah Makanya Siswanya Tidak Paham Mana Tau Seperti Seperti Kalau Ibu Kan Belum Gitu Kan Jadi Kita Harus Observasi Terlebih Dahulu Untuk Ibu Puji Banyak Yang Harus Diobservasi Mulai Dari RPS Nya RPP Nya Mulai Dari Cara Guru Mengajar Mulai Dari Karakteristik Siswanya Bagaimana Gitu Jadi Ibu Puji Tugasnya Lebih Berat Sebenarnya Nah Gitu Kan Ibu Nah Boleh Dari Sekarang Ibu Dicari Cari Sekolahnya Gitu Kan Ibu Iya Bu Boleh Ibu Arief Ibu Arief Husnul Masih bersama Dengan kami Ibu Arief Iya Bu Oke Boleh Dipaparkan Ibu Kira-kira Udah Dapat Gambaran Belum Ibu Mengenai Permasalahan Apa Yang Harus Diselesaikan Dari Sekolah Sekolah Atau Dari Kelas Ibu Itu Harus Menggunakan Kurikulum Merdeka Ya Bu Ya Kalau Misal Masih Pakai Kurikulum 2013 Soalnya Ini Halo Ibu Iya Bu Ini Kan Saya Mengangkat Tentang Minat Membaca Itu Jadi Untuk Anak-anak Yang Sudah Memasuki Jangan Kelas 2 Atau Kelas 3 Tapi Bisa Membaca Kemungkinan Antara Kelas 2 Dan Kelas 3 Itu Bu Nah Cuman Kan Kalau Saya 2 Dan Kelas 3 Itu Bukan Kurikulum Merdeka Gimana Jadinya Bu Oh Gak Pakai Kurikulum Merdeka Pun Gak Papa Cuman Nanti Di Judulnya Untuk Peningkatan Keterampilan Literasi Ya Ibu Berarti Ya Berarti Judulnya Untuk Peningkatan Pemampuan Literasi Itu Ya Iya Ibu Oke Ibu Ibu Ngambil Materi Apa Ibu Mata Pelajaran Apa Kira-kira Lebih Ke Ini Ya Apa Ya Ya Ke Membaca Itu Maksudnya Apa Bahasa Indonesia Ya Apa Soalnya Saya Sendiri Megangnya Masih Megang Melok Gitu Bu Ibu Muasai Apa IPA Pun Bisa Juga Keterampilan Literasinya Tergantung Gitu Apa Yang Mau Kita Tekankan Oh Ya 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 Bu Lebih ke Ini sih Bu Basic Untuk Dia Membacanya Kan Kadangan Ada sih Untuk Kelas Dua Kelas Tiga Itu Untuk Mengenal Huruf Aja Kadangan Ada yang Suka Lupa Kayak Gitu Kan Bu Nah Kira-kira Dari Permasalahan Itu Ibu Mau Nyiptakan Apa Metode Apa Yang Mau Ibu Kembangkan Gitu Kalau Saya Sendiri Ya Bu Ya Kan Zaman Sekarang Ini Kan Anak Itu Kan Susah Fokus Ya Yang Pertama Ya Jadi Kalau Menurut Saya Saya Mengembangkan Belajar Sambil Bermain Nah Bermainnya Itu Menggunakan Kartu Alfabet Kayak Gitu Bu Jadi Pengaplikasian Belajarnya Menggunakan Kartu Alfabet Sehingga Anak Itu Bisa Fokus Dengan Cara Kita Masuk Ke Dunianya Gitu Berarti Ada Nyanyian Nyanyian Juga Yang disertakan Disitu Ya Ibu Ya Kemungkinan Ada Nyanyian Ada Permainan Juga Gitu Bu Oke Kartunya Sudah Ada Atau Belum Disiapkan Ibu Sudah Bu Kartu Sudah Ada Kebetulan Untuk Kartu Sendiri Itu kan Sudah Ada Di Sekolah Termasuk Fasilitas Sekolah Jadi Sudah Ada Oke Bagus Juga Itu Ibu Bagus Idenya Ibu Ya Oke Jadi Nanti Dari Sekarang Ibu Coba Ibu Masuk Di Kelas Itu Juga Kan Iya Bu Kebetulan Saya Megang Mulok Dari Kelas Klas 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 Memfokuskan Lebih ke Klas Tiga Soalnya Kan Kalau Klas Tiga Itu Perbatasan Antara Kelas Rendah Dan Kelas Tinggi Ya Ibu Ya Nah Jadi Membacanya Itu Kalau Mau Nah Itu Kan Kalau Nggak Bisa Baca Kok Gimana Gitu Ya Jadi Lebih Memfokuskan Di Situ Soalnya Kelas Klas Klas Kurikulum Merdeka Atau Apa Ibu Masih Kurikulum 2013 Bu Masih 2013 Juga Ya Jadi Nggak Apa Ya Bu Ya Nggak Apa Juga Ibu Cuman Lebih Ditekankan Peningkatan Keterampilan Literasi Sininya Ya Ibu Ya Literasinya Baik Bu Nah Jadi Ibu Dari Sekarang Bapak Dan Ibu Lakukan Observasi Gitu Ya Kan Untuk Menemukan Permasalahan Apa Yang Harus Dipecahkan Di Sekolah Tersebut Atau Di Kelas Tersebut Nanti Hasil Observasi Itu Akan Kita Sharing Bisa Dipaparkan Ke Saya Dalam Bentuk Latar Belakang Masalah Gitu Boleh Ya Bapak Dan Ibu Terakhir Pak Deni Pak Deni Masih Bersama Dengan kami Pak Deni Baik Sudah Terdengar Belum Oke Sudah Sudah Terdengar Dengan Jelas Pak Deni Oke Maaf Sudari Tadi Belum Terdengar Nih Bagaimana Kalau Untuk Saya Sendiri Kebetulan Diamanatkan Di SD Itu Di Kelas 5 Oke Bagus Itu Pak Kelas 5 Lalu Kalau Sejauh Yang Saya Lihat Atau Sependek Pengetahuan Saya Mengobservasi Mereka Adalah Yang Pertama Terkait Dengan Hitung Hitung Itu Terlebih Apa Ini Di Kategori Pecahan Apalagi Untuk Taraf Angka Yang Sudah Ini Dominan Yang Dominan Lebih Tinggi Atau Lebih Ini Logo Yang Sudah Enggak Rendah Lagi Angkanya Gitu Kan Jadi Lebih Pas Terus Terus Ada Juga Pemasaran Terkait Tadi Yang Terakhir Kalau Tidak Salah Bu Arif Husnur Nukongki Saya Menarik Itu Terkait Untuk Unten Ketabrak Suaranya Terkait Apa Pak Ketabrak Suaranya Siapa Mohon Maaf Oke Terkait Dengan Halo Pak Suaranya Putus Putus Terkait Dengan Yang Minat Membaca Itu Halo 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 Iya Pak Surahnya Tidak Jelas Ini Pak Halo 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 Iya Pak Arif Terkait yang tadi Ibu Arif Husnul Mohon maaf Bukan Bapak Itu Juga Menarik Kalau Dilingkup Kelas 5 Yang Sekarang Terkait Dengan Minat Membaca Apalagi Untuk Menambah Literasi Itu Juga Masih Rendah Seperti Itu Oke Nah Itu Saran dari saya Kan Pak Tengok juga Dimana Urgensinya Mana yang Lebih penting Untuk kita Terapkan Apakah Peningkatan Numerasinya Keterampilan Hitung-menghitung Atau Literasinya Itu Bapak Boleh Sebarkan Angket Kesiswa Ya kan Ditanya Permasalahan Apa yang Muncul Baru Bapak Juga Bisa Kaji Bagaimana Pembelajaran Selama Ini Di Kelas Nah Bisa Jadi Tidak Sesuai Dengan Karakteristik Siswanya Gitu Kan Bisa Kaji Kembali Ya Bapak Yang Dari Sekarang Ya Kalau Misalnya Seperti Ini Bu Kendala Terbesar Itu Adalah Di Operasi Hitungnya Tapi Ketika Ada Pelajaran Semacam Bahasa Indonesia Ipa Atau Yang Banyak Terkait Dengan Soal Cerita Itu Kan Memang Lah Daripada Saya Lama-lama Baca Ceritanya Saya Langsung Baca Soalnya Aja Hasil Lebih Cenderung Pada Saat Eksekusinya Adalah Asal Gitu Gak Gak Membaca Dulu Gitu Nah Yang Mau Tertekankan Itu Membaca Yang Diling Seperti Itu Tergantung Bapaknya Lebih Fokusnya Kemana Yang Mau Kita Tingkatkan Gak Masalah Balik Ke Bapaknya Lagi Gitu Kalau Memang Meningkatkan Keterampilan Membaca Dulu Berarti Pemahaman Siswa Harus Ditingkatkan Tergantung Bapak Gak Bapak Diserahkan Juga Kepada Bapak Yang Mana Lebih Urgensi Tadi Saya Bilang Harus Ada Observasi Bapak Bisa Lakukan Observasi Kepada Siswa Yang Mana Siswa Gak Paham Jadi Nilai Yang Rendah Itu Yang Rendah Yang Kita Peroleh Itulah Yang Harus Kita Buat Metodenya Kalau Untuk Observasi Itu Katakanlah Ngambil Yang Matematika Apakah Hanya Satu Atau Dua Kali Atau Afdol Atau Baiknya Itu Berapa Bu Berapa Kali Kita Melakukan Observasi Baiknya Sampai Kita Sudah Menentukan Permasalahan Apa Yang Mau Kita Pecahkan Dengan Metode Apa Karena Guru Setiap Masuk Berbeda Metodenya Apa Yang Diterapkan Juga Berbeda Minimal Sebulan Itu Seminggu Tiga Kalilah Kita Amatin Gurunya Bagaimana Metodenya Bagaimana Ininya Tiga Kalilah Minimal Dalam Seminggu Kita Tengok Bapak Burunya Juga Termasuk Pak Bapak Mata Pelajaran Apa Kalau SD Kan Hampir Semuanya Kecuali Muluk Apa Tematik Ya Bapak Fokuskan Aja Kemana Yang Siswanya Itu Tidak Paham Itu Yang Perlu Kita Tingkatkan Itu Yang Perlu Diperdalam Lagi Metodenya Kalau Misalnya Berhitung Tadi Ibu Husnul Dia Mengatakan Bahwa Ketika Hitungan Tingkat Tinggi Siswa Tidak Tau Bisa Jadi Bapak Gunakan Alat Peraga Di Situ Pakai Alat Peraga Apa Kita Pakai Kalau Membaca Bisa Jadi Kita Tingkatkan Konsentrasi Siswanya Bagaimana Caranya Nah Itu Nanti Bakalan Ada Bapak Cari Nanti Tergantung Oke Siap Selanjutnya Bapak Dan Ibu Semua Sudah Memikirkan Berarti Permasalahan Apa Yang Ada Di Sekolah Apa Metode Yang Mau Kita Terapkan Sudah Dapat Gambaran Kira-kira Bapak Dan Ibu Bagaimana Permasalahan Permasalahannya Nah Baru Selanjutnya Kita Tentukan Judul Nah Kayak Tadi Meningkatkan Keterampilan Literasi Ilmiah Atau Nggak Literasi Sain Pada Materi Blablabla Misalnya Seperti Itu Kan Kita Tentukan Langsung Judulnya Apa Baru Selanjutnya Kita Merancang Kerangka Artikel Nah Disinilah Kita Paparkan Apa Fakta Yang Di Lapangan Tadi Nah Faktanya Itu Adalah Observasi Observasi Dari Nilai Siswanya Berapa Persen Yang Lulus KKM Berapa Persen Yang Tidak Lulus KKM Baru Ada Fakta Referensi Nah Disini Kita Paparkan Juga Hasil Wawancara Dengan Guru Mapel Kenapa Siswa Tersebut Prestasinya Rendah Atau Hasil Belajarnya Rendah Nanti Dipaparkan Disini Bisa Jadi Siswanya Tidak Mengerti Karena Dia Tidak Paham Penjelasan Guru Gitu Kan Bisa Jadi Karena Duduknya Di Belakang Dia Tidak Mendengar Dengan Jelas Nanti Dipaparkan Fakta Referensinya Berupa Wawancara Dari Guru Tersebut Baru Ada Lagi Mengungkapkan Kesenjangan Yang Terjadi Nah Kesenjangan Ini Apa Contohnya Misalnya Hasil Yang Kita Harapkan Itu Kan KKM 75 Siswa Harus Di Atas 75 Ternyata Siswa Itu KKM Di Bawah Di Bawah 75 Nah Disinilah Muncul Yang Namanya Permasalahan Tadi Yang Harus Kita Pecahkan Bagaimana Caranya Kita Agar Meningkatkan KKM Tersebut Nah Selanjutnya Adalah Poin-poin Keseluruhan Artikelnya Misalnya Permasalahannya Apa Yang Kita Dapat Misalnya Pemecahan Masalahnya Apa Misalnya Kita Menggunakan Metode Metodenya Itu Adalah Tanya Jawab Untuk Memecahkan Permasalahan Tersebut Baru Yang Kedua Misalnya Metodenya Diskusi Kelompok Jadi Siswa Dibagi Berdasarkan Kelompok Baru Bisa Metodenya Tutor Sebaya Jadi Ini Ada Poin-poin Poin-poin Yang Harus Kita Paparkan Untuk Memecahkan Permasalahan Yang Ada Nah Di Al-harapan Ada Referensinya Bagaimana Jadi Referensi Ini Adalah Contohnya Dari Jurnal-jurnal Atau Buku Yang Harus Kita Cari Nah Bapak Dan Ibu Semua Sudah Membaca Kira-kira Apa Ketentuan Dari Karil Ini Ada Berapa Referensi Yang Kita Gunakan Ada Yang Sudah Membaca Sebelumnya Ibu Maria Sudah Membaca Ibu Sebelumnya Berapa Kira-kira Referensi Yang Mau Kita Gunakan Ibu Halo Ibu Maria Ibu Dela Kira-kira Berapa Ibu Referensi Minimal Minimal Ada Lima Buku Dan Ada Lima Jurnal Jadi Bukunya Itu Boleh Dari Tahun Berapa Aja Sedangkan Jurnalnya Itu Harus Lima Tahun Terakhir Nanti Saya Paparkan Juga Bagaimana Cara Kita Mencari Jurnal Bagaimana Cara Kita Mencitasinya Nanti Saya Paparkan Jadi Bapak Dan Ibu Di Aturannya Yang Harus Kita Tulis Itu Ada Sepuluh Referensi Jangan Lupa Bapak Dan Ibu Jadi Kalau Bapak Dan Ibu Tidak Memuat Sepuluh Referensi Itu Kemungkinan Akan Saya Suruh Repisi Atau Jika Bapak Dan Ibu Tidak Mau Merevisi Bisa Langsung Saya Gagalkan Aja Dalam Kegiatan Karya Ilmiah Ini Jadi Bapak Dan Ibu Harus Siapkan Tenaga Untuk Repisi Dan Terus Repisi Sangat Banyak Repisinya Mungkin Bapak Dan Ibu Tergantung Dari Komponen Komponen Yang Bapak Dan Ibu Tulis Nah Selanjutnya Ketentuannya Adalah Bagian Dari Artikel Ilmiah Nah Jadi Bagiannya Disini Ada Metode Ada Analisis Datanya Bagaimana Ada Pembahasannya Bagaimana Jadi Nanti Disini Akan Saya Ajarkan Juga Bagaimana Cara Membuat Metode Yang Bagus Bagaimana Menganalisis Datanya Baru Cara Membuat Pembahasannya Itu Bagaimana Jadi Nanti Saya Ajarkan Pada Pertemuan Kedua Tueb Kedua Jadi Untuk Tueb Pertama Ini Bapak Dan Ibu Hanya Memaparkan Latar Belakang Masalah Aja Seperti Ini Pemaparan Faktanya Apa Tadi Kan Sudah Ada Kita Sharing Sharing Bapak Dan Ibu Bagaimana Permasalahan Di Sekolah Faktanya Apa Pada Siswa Identifikasi Kesenjangannya Bagaimana Baru Pemaparan Solusinya Apakah Solusi Tersebut Sudah Ideal Atau Didukung Sensi Nah Jadi Dari Sekarang Bapak Dan Ibu Boleh Misalnya Buat Pendahuluan Seperti Ini Ini Ada Pendahuluan Dia Memaparkan Tentang Kegiatan Praktikum Misalnya Gini Kegiatan Praktikum Merupakan Komponen Esensial Dalam Pembelajaran Biologi Serta Dibutuhkan Untuk Memperkaya Pemahaman Mengenai Teori Yang Dibelajarkan Nah Jadi Ini Merupakan Kutipan Dari Buku Ini Society Of Biologi Ini Gak ada Nama Pengarangnya Disini Berarti Ini Dari Buku Dia Kutip Di Buku Itu Merupakan Tidak Ada Pengarangnya Jadi Bapak Dan Ibu Buat Nanti Disini Nama Pengarangnya Siapa Misalnya Ibu Maria Maria 2023 Boleh Bapak Dan Ibu Ini Disini Ada Alan Ini Dia Tujukan Dari Alan Alan Penulisnya Jadi Nanti Setiap Kata Itu Bapak Dan Ibu Harus Buat Catatan Kakinya Begitu Juga Dengan Ini Nah Disini Dia Sudah Paparkan Permasalahan Dia Mengangkat Mengenai Tema Praktikum Dimana Praktikum Dia Mengatakan Bahwa Praktikum Memberikan Pemahaman Kepada Peserta Didik Terhadap Ilmu Biologi Melalui Pengamatan Dan Eksperimen Membangun Pemikiran Koheren Serta Beragam Manfaat Lainnya Dia Mengangkat Praktikum Nah Ternyata Mungkin Pembelajaran Praktikum Selama Di sekolah Itu Tidak Sesuai Dengan Harapan Yang Diharapkan Misalnya Seperti Itu Jadi Disini Dia Menggunakan Metode Start Disini Tipe Metode Start Yang Dipaparkan Dia Jadi Dia Menggunakan Metode Start Dimana Dalam Implementasinya Itu Ada Langkah 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 Ini Tadilah Itu Yang Akan Terserah Di RPP Yang Bapak Dan Ibu Akan Kembangkan Gitu Ada Start Ada Demonstrasi Gitu Kan Ada Eksperimen Ada TGT Gitu Kan Ada STEM Jadi Ada Banyak Metode Metode Pembelajaran Bapak Dan Ibu Bisa Pelajari Sendiri Apa Yang Cocok Untuk Diterapkan Di Dalam Jadi Bisa Dipahami Lagi Apa Metode Metodenya Selanjutnya Itu Ada Metode Analisis Data Nanti Ini Akan Saya Paparkan Pada Pertemuan Selanjutnya Bagaimana Cara Kita Menganalisis Data Bagaimana Cara Mengumpulkan Data Nanti Akan Dipaparkan Cuma Di Sini Saya Lebih Menekankan Lagi Kembali Mengenai Tingkat Plagiasi Nanti Ini Akan Saya Paparkan Pada Pertemuan Berikutnya Nah Jadi Untuk Sementara Bapak Dan Ibu Tentukan Dulu Latar Belakang Masalah Selanjutnya Kita Ada Namanya Nanti Ini Cek Plagiasi Nanti Nanti Sesi Terakhir Pada Tugas Empat Bapak Dan Ibu Disuruh Untuk Mengecek Plagiasi Dari Karya Ilmiah Yang Bapak Dan Ibu Masukin Nanti Dimasukin Di Sini Nanti Tertera Berapa Indeks Similarity Ini Dia Ada 26% Nah Aturan Dari Kampus Kita Sendiri Itu Adalah Di Bawah 30% Nah Jadi Ini 26% Berarti Sudah Layak Publikasi Atau Layak Lulus Gitu Jadi Bagaimana Caranya Nah Misalnya Seperti Ini Saya Paparkan Lagi Contoh Dari Hasil Turnitin Yang Sudah Saya Buat Tugas Mahasiswa Nah Seperti Ini Tunggu Ya Saya Tampilkan Ya Bapak Dan Ibu Ya Oke Sudah Muncul Tampilannya Bapak Dan Ibu Sudah Berubah Sudah Ya Bapak Dan Ibu Sudah Muncul Tampilannya Masih Hitam Masih Putih Nah Sudah Baru Ini Ada Hasil Tugas Mahasiswa Yang Sudah Saya Cet Plagiasinya Masih Putih Itu Bu Ya Bentar Ya Bukan Ini Tugas Bentar Sudah Muncul Seperti Ini Bapak Dan Ibu Sudah Berganti Tunggu Sudah Muncul Terganti Sudah 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 Belum Jelas Belum Jelas Ya Saya Sharing Lagi Sudah Berganti Bapak Dan Ibu Sudah Jadi nanti Masih hitam Sudah diganti sudah aman Masih hitam Sudah Sudah ya Nah jadi nanti di tugas terakhir Itu ada tugas 4 namanya Bapak dan Ibu dipersilahkan Mengupload tugas 4 Jadi nanti di tugas 4 itu Ada namanya cek turnitin Atau cek plagiasinya Jadi disitu nanti tertera Berapa persen plagiasinya Jadi muncul yang diwarnai ini Ini kan ada berbagai warna ya kan Nah yang diwarnai ini Ini adalah kalimat-kalimat plagiasi Yang Bapak dan Ibu Plagiat atau copy paste Tanpa memparap hasilnya terlebih dahulu Ini ada kalimat-kalimat plagiasinya Jadi kita bisa cek berapa persen Tengok ini sudah penuh warnanya Ya kan Bapak dan Ibu Ini juga pada slide kedua Sudah penuh warnanya Bahkan tidak ada yang di cek Bahkan tidak ada kata-kata yang ini Gitu ya kan Ini juga di halaman-halaman selanjutnya Juga penuh dengan warna Nah jika kita lihat Berapa sih indeks plagiasi yang ditampilkan Dari tugas ini gitu kan Nah ternyata dia tertera sebanyak Penggulia 78 persen Berarti sangat tinggi kan Bapak dan Ibu Tingkat plagiasinya Ini ada 78 persen Nah kalau dikatakan Ini tidak sesuai dengan aturan Kampus kita Sementara kampus kita itu Menyarankan di bawah 30 persen Nah jadi disini tugas Bapak dan Ibu Harus melakukan para prase Terlebih dahulu Apa itu para prase gitu kan Sudah ada yang pernah dengar Kata-kata para prase Atau yang Jurusan bahasa Indonesia Mungkin bisa dipaparkan kepada kami Apatau ada yang Ada yang paham mengenai para prase Ayo sudah ada sebelumnya Yang melakukan para prase Penuturan kembali Nah jadi untuk Penuturan Ya benar Penulisan kembali Dengan menggunakan kalimat Dan pemahaman kita sendiri Bagaimana catanya Coba Ibu Boleh dipaparkan Ibu Kira-kira udah pernah lakukan para prase Ibu Sudah ada kira-kira yang Sudah melakukan para prase Coba iseng-iseng gitu kan Apa sih para prase itu Nah coba kita paparkan ya Jadi disini Bapak dan Ibu Harus Melakukan para prase Terlebih dahulu Sudah berganti semua Bapak dan Ibu Oke sudah berganti ya Bapak dan Ibu Ya slide-nya ya Oke sudah aman Sudah berganti Oke apa sih para prase itu sendiri Gitu ya kan Nah para prase adalah Menulis kembali Ide orang lain Dengan menggunakan bahasa kita sendiri Tanpa mengubah maknanya Nah jadi intinya apa Bapak dan Ibu Jangan langsung copy-paste Dari buku Dari jurnal Harus kita Sitasi sendiri Dengan pemahaman kita Nah kalau Bapak dan Ibu Langsung copy-paste Ya otomatis lah Terindikasi Flagiat Gitu Nah caranya bagaimana Pertama Bapak dan Ibu Itu cari materi Sebanyak-banyaknya Baru kedua Setelah dicari Bapak dan Ibu Kembali Membaca materi tersebut Pahami maknanya Sudah kita baca Kita pahamilah Maknanya bagaimana Selanjutnya Kita cari diksi Apa arti diksi Pilihan kata Kita cari pilihan kata Yang tepat bagaimana Yang berikutnya adalah Menyusun Para prase itu sendiri Contohnya bagaimana Misalnya seperti ini Substitusi Sinonim Apa arti Substitusi Bapak dan Ibu Ya artinya Penggantian Sinonim Persamaan kata Jadi persamaan katanya ini Kita ganti Misalnya ini Saya ngambil contoh Pembangunan nasional Dapat dilaksanakan Apabila dana yang Apabila ada dana yang tersedia Nah disini Ada kata Dilaksanakan Yang saya Buat warna hijau Warna kuning Ya kan Nah dilaksanakan ini Akan saya ganti Apa sinonim dari Dilaksanakan Sinonimnya itu adalah Dilakukan Ya kan Coba Bapak dan Ibu Baca kalimat pertama Dan kalimat kedua Sama kan Sama kan maknanya Ada gak perubahan Kira-kira kalimat pertama Dan kalimat kedua Gak kan Bapak dan Ibu Kan sama Jadi itu adalah Maksud dari Substitusi Sinonim Kita ganti Sinonimnya Tapi Makna kalimatnya itu Tetap Sama Sama Bapak dan Ibu Oke selanjutnya kita lakukan Substitusi Antonim Nah Antonim Artinya apa Lawan Kata Jadi kita ganti Wajib pajak Misalnya seperti ini contohnya Wajib pajak Yang memiliki Kesadaran yang rendah Akan cenderung Untuk tidak Melaksanakan Kewajiban Perpajakannya Atau melanggar Peraturan Perpajakan Yang berlaku Nah Ingat Bapak dan Ibu Disini kan saya bilang Substitusi Antonim Antonim tadi Lawan Kata Jangan terpaku Yang rendah Apa lawan kata Yang rendah Yang tinggi Pasti gitu kan Kebanyakan dari kita kan Jangan terpaku Kata-kata itu Kalau kita gunakan Yang tinggi Berarti kan kalimatnya Berubah Struktur kalimatnya Kalau misalnya kita gunakan Yang tinggi Akan cenderung Kan berarti Berubah kalimatnya Begitu juga dengan disini Ngelanggar Misalnya kita ubah Melanggarnya apa Mematuhi Kan berubah juga Kalimatnya kan Sementara kita tetap Mau Maknanya itu Adalah melanggar Gitu Sebaiknya kita buat Gimana Seperti ini Yang tidak Tinggi Kan sama artinya Dengan yang rendah kan Bapak dan ibu Nah Begitu juga dengan ini Melanggar Nah gak mungkin Kita buat Mematuhi kan Karena kita fokus Antonim Gak mungkin Pasti kita buat Tidak Mematuhi Gitu Jadi disini tergantung Sudut pandang Bapak dan ibu Gunakan Tetap intinya Adalah Pahami Maksud dari Tekst tersebut Gitu Nah bisa jadi juga ini Pengubahan sudut pandang Nah kalau sudut pandang ini Misalnya pola kalimatnya Pertama kali adalah SPOK Gitu ya kan Bapak dan ibu Bisa ubah Pola Pola kalimatnya Nah bisa juga Misalnya kalimatnya Yang dipaparkan itu Dari buku yang kita rujuk itu Adalah kalimat aktif Gitu ya kan Bisa juga Bapak dan ibu Kembangkan menjadi kalimat Pasif Gitu Tergantung Bapak dan ibu Minatnya kemana Apakah pengubahan sinonim Pengubahan antonim Pengubahan SPOKnya Atau pengubahan Kalimat aktif Menjadi kalimat pasif Itu tergantung Bapak dan ibu Dimana yang lebih pahamnya Dari pembuatan Para prasa Ada yang mau ditanyakan Atau ada yang mau kita diskusikan Sudah aman Kira-kira Pembuatan para prasa Sudah Ibu Septa udah aman Ibu Cara membuat para prasa Jadi saya kan Sudah mengajarkan kan Diharapkan Bapak dan ibu Tidak ada lagi lah Ya Pelagiasi di atas 30% Gitu ya kan Nah caranya bagaimana Gitu kan Ini saya ada paparkan Beberapa situs Situs AI Yang saya bisa gunakan Gitu kan Sebenarnya yang akurat itu adalah Sebenarnya Yang akurat itu adalah Uji turnitin Gitu kan Cuman kan kalau Turnitin itu berbayar Per satu tahun itu Bisa sampai berapa juta Gitu ya kan Nah bapak dan ibu Juga bisa gunakan Yang namanya Aplikasi AI Sudah ada yang Coba-coba dari AI Nah misalnya Seperti Ini bapak dan ibu Sekarang ya Bisa Kita cek Ini ada situsnya Saya pakai ini Sudah tertampil Bapak dan ibu Situsnya Browsernya sudah muncul Di Share screen kita Belum Sudah ya ibu Dan bapak ya Sudah berganti ya Belum Nah Belum bu Belum Belum juga Masih hitam Nah seperti ini Warna Biru Sudah adakah Kira-kira Sudah Sudah ya Sudah berganti ya Nah jadi Satu situs ini Ini kan namanya Saya pakai AI AI-nya ini kan gratis Nah kalau gratis itu kan Ada ketentuan-ketentuannya Misalnya Kalimatnya itu Harus seribu kata Harus ini Harus itu Nah jadi kita Di sini Aturannya Dia 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 hanya Seribu Kata Ini ibu Bisa baca Batas seribu Kata Perpencarian Jadi hanya Ada seribu Kata Yang bisa Dia Cek Plagiasinya Ya udah Jadi tadi Bu tulis Itu di copy Pasti Ya kan Kita copy Pasti Selanjutnya Kita pindahkan Kedalam Text tersebut Misalnya Sebagai contoh Saya Buat ya Bang ibu Tunggu Saya cari Dulu Textnya Misalnya Ini yang Saya mau Cek Nih Oke Copy Pasti Ya kan Kita copy Aja Kedalam Ini Ini kan ada kan Bacaannya kan Bapak dan ibu Silahkan Masukkan Text Anda Di bawah ini Dan tekan Periksa Plagiarisme Kita copy Pasti aja Ini muncul Textnya Yang mau Saya cek Turnitinnya Selanjutnya Saya klik Tunggu ya Agak payah Nah disini Ini ada Saya klik dulu Kapcahnya Oke Nah selanjutnya Ada periksa Plagiarisme Ini saya klik Nah nanti Akan muncul Seperti ini Tenggang Waktunya Harus Selamat Dengan Nah ini sudah Sampai 100% Kita akan Tunggu lagi Beberapa detik lagi Akan keluar Hasilnya Berapa tingkat Plagiasi Oke Ini sudah muncul Langsung Hasilnya ya Bapak dan Ibu Ini ada 42% Plagiasinya Jadi lumayan Tinggi kan Ibu Sementara Kriterianya Kalau S1 itu Dia plagiasinya Harus di bawah 30% Kita cek Apa aja Yang plagiasinya itu Nah ini ada ini Yang berwarna ini Ini adalah Kata-kata yang Terplagiasi Jadi kalau kita klik Kata-kata ini Ini tertera di sini Masuk ke daftar Pustakanya Ada kata-kata yang kita Plagiasi di sini Yang kita copy Pasti langsung Nah jadi untuk Memudahkan Bapak dan Ibu Bisa langsung Dicek Plagiasinya Misalnya Bapak Mengerjakan latar Belakang masalah Gitu kan Dicek langsung Plagiasinya Kena berapa persen ya Plagiasi yang Yang kutulis ini ya Bisa langsung Dicek-cek dari sekarang Dengan harapan Pada tugas 4 Eh kan Itu plagiasinya Sudah harus di bawah 30% Gitu Nah dari sini Ada yang mau ditanyakan Bapak dan Ibu Cara mengecek Plagiasi Turnitin Langkah-langkahnya Mungkin saya sudah paparkan ya Nanti akan saya Share PPT-nya Saya share juga Langkah-langkahnya Ada yang mau ditanyakan Ada yang mau kita diskusikan Oke Ibu Maria Apa itu Ibu Saya mau bertanya Ibu Kalau untuk uji Turnitin ini Itu kan tadi Dijelaskan Kalau kita menulis Latar belakang Dulu ya Berarti Boleh satu-satu dulu ya Bu ya Misalkan Kita kan Ini tadi kan Tugas pertama itu kan Membahas tentang Menulis latar belakang Masalah ya Berarti kita Cicil dulu Untuk mengecek Plagiarismenya Begitukah Boleh Ibu Iya cicil aja Ibu Dari sekarang Cek plagiarismenya Oh begitu Baik Terus kemudian tadi Saya mungkin menanya Tadi diulang lagi Ibu Yang referensi itu Berapa Sepuluh referensi itu Terdiri dari Lima buku Lima jurnal Ibu Lima jurnal Kalau buku itu Maksudnya buku Buku apa ya Kayak buku tulis Buku paket gitu ya Kayak buku Apa ya Misalnya Ibu Mau ngembangkan Metode demonstrasi Gitu ya kan Nah kata-kata Demonstrasi itu Ada terdapat Di dalam buku siapa Misalnya buku Karya si Rusman Gitu kan Model-model Pembelajaran Misalnya gitu kan Langkah-langkahnya Bagaimana Ibu ngerujuk Dari buku si Rusman Tersebut Misalnya seperti itu Nah kalau Untuk di buku Itu waktunya Nggak ada Dibatasi ya Bapak dan Ibu Ya kalau di jurnal Kan dibatasi 5 tahun Terakhir ya Kalau jurnal Kalau buku Tidak ada Pembatasan Karena kan Sangat sulit itu Untuk menemukan Pengarang-pengarang Yang sesuai Atau yang relevan Jadi nggak ada Masalah kalau Untuk buku Kalau jurnal sendiri Udah ada lagi Ibu masukannya Kira-kira Itu karena kan Kebetulan itu kan Kalau buku itu kan Jarang juga Ada waktu Untuk membeli Buku secara Atau istilahnya Membaca buku ya Kalau misalnya Literaturnya berupa Online gitu Gimana Ibu Boleh Ibu Sangat bagus Dari online aja Kayak bentuk e-book Gitu ya kan Ibu Saya sarankan juga Dari bentuk e-book Nggak masalah Ibu Oh begitu Terus kemudian Penulisan Penulisan apa Di riwayat Apa isinya Daftar pustaka ya Iya Penulisan daftar pustaka Kita pakai apa style Nanti saya sharing juga PPT-nya Udah ada belum Apa style itu bagaimana Tunggu ya Kita ada nggak di sini Nah ini coba saya share Oke jadi nanti aturannya Seperti ini Ibu Sudah terganti semua Oke Tadi cara cek plagiasi Udah aman ya Bapak dan Ibu Kita lakukan para prase dulu Kita cantumkan sumbernya Baru cantumkan tanda kutip Ini sebenarnya tanda kutip Nggak palah harus sih Bapak dan Ibu Cuman sumbernya harus Misalnya dari Rusman Titik Tahunnya 2023 Misalnya seperti itu Terus cara buat daftar Seperti ini Harus ada catatan kakinya Seperti ini Ibu Catatan kaki itu seperti footnote itu ya Ibu ya Iya seperti footnote Ibu Berarti kan kalau dulu kan kalau di skripsi itu kan Bentuknya itu dikasih satu tanda apa itu Satu yang ada di Satu terus kemudian ditulis di footnote itu berarti sekarang langsung di tempatnya ya berarti ya Iya benar Ibu Karena kan aturan dari kita langsung aja ke tempatnya Oh gitu Dan diusahakan itu di akhir ya Ibu ya Kayak gini kan di akhir kan Usahakan di akhir Di akhir kalimat ya Di akhir kalimat gitu ya maksudnya ya Benar Ibu Nah jadi kalau inilah misalnya saya ambil contoh nomor 8 ya kan Minimnya pengalaman praktikum dalam pembelajaran di LPTK Berpengaruh terhadap profesionalitas mengajar bagi lulusan LPTK Nah ini kan ada tiga penulis ya kan Nah gak apa-apa berarti tiga penulis ini Menyatakan setuju dengan pendapat ini Boleh juga seperti itu Kalau ada satu penulis boleh juga Ini kan dia ada satu kan Siapa ini Oh rata-rata dua ini ya Seperti ini kalau misalnya kesimpulan kita Sudah disitasi sama orang lain misalnya gitu Atau gak kesimpulan kita sama dengan pendapat penulis yang lain Kita bisa gunakan seperti ini Dibatasi dengan tanda peti dua Gitu Aman sampai sini Yuk selanjutnya daftar pustakanya bagaimana Nah kita menggunakan daftar pustaka aturan dari apa style Nah bagaimana aturannya Misalnya ini nama penulisnya Tunggu lah ya ada gak saya ingin Bentar ya saya cari dulu ya Bapak dan Ibu ya Lebih ringkas dia Nah kita bahas tentang aturan penulisan Nah kita bahas tentang aturan penulisan Bentar ya Bapak dan Ibu ya Saya lupa itu kegiatan tiwe berapa Bapak dan Ibu ya Nah ya Tua Apa style kayak gini dia Ibu bentuknya Oke ini aja lah ya saya paparkan Langsung ini aja lah contohnya ya kan Misalnya ini nama penulisnya itu ditebalikan Misalnya nama Ibu Ibu Maria Ya kan Nah misalnya Ibu Maria Agustina Agustin ya Ibu ya Ibu Maria Agustin Iya kan Ibu Maria Agustin ya Oke Ibu Maria Agustin itu sebagai penulis pertama Misalnya pada jurnal ya Ibu ya Nah namanya itu kita terbalikan Menjadi Agustin Komah M Marianya disingkat Titik Baru masuk lagi Ibu Dela Ibu Dela Mardiana Menulis juga dalam ibu-ibu Maria tadi Tetapi Ibu Dela namanya tetap M Nama keduanya disingkat Titik Baru tahunnya Misalnya tahunnya 2024 Gitu Nah 2024 Baru diikutin oleh apa lagi Selanjutnya oleh judul bukunya Ini judul bukunya Pengembangan aplikasi virtual Bla 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 Misalnya gitu kan Selanjutnya titik Lalu misalnya Ibu menerbitkan jurnal Ini nama jurnal Halo Ibu Maaf sebelumnya penjelasan saya terpotong ya Iya Bu Berhenti tiba-tiba Oke oke Nah misalnya Ibu Saya ulangi lagi ya Misalnya Ibu Maria dan Ibu Dela Ada buat buku Ya kan Aman sampai sini Oke Penulis pertamanya itu ada Ibu Maria Ya kan Penulis keduanya itu ada Ibu Dela Oke Nah nama penulis pertama itu ada Ibu Maria kan Ibu Maria Agustin Nah nama penulis pertama itu kita balik Menjadi apa Agustin Koma M Marianya kita singkat jadi M Ya kan Baru kan karena dua orang Kita pakai kata dan Dan Nah Ibu Dela tadi kan masukkan sebagai penulis Kedua kan Nah nama Ibu Dela tetap Dela Homa Mardiananya tadi ini Kita singkat jadi M Jadi Dela Homa M Aman Bapak dan Ibu Aman Oke baru titik Tahunnya Tahun berapa 2024 Misalnya seperti itu ya kan Baru titik lagi Judul bukunya Nah misalnya Ibu Maria Mau buat judul Pengembangan Apa Ibu Bahasa Inggris Bagi SD Kelas Blah 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 Gitu ya kan Nah Kalau pada buku Judul buku itu Harus kita cetak miring Ya kan Kalau pada jurnal Yang dicetak miring itu adalah Publikasi dari jurnalnya Misalnya seperti ini Kalau pada jurnal Ini dia masih sangat Kayaknya Nah ini ada dua Ini yang di atas itu Contoh buku Ya kan Pengembangan aplikasi Blah 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 Ini adalah contoh buku Selanjutnya di bawah ini Adalah contoh jurnal Nah kalau untuk jurnal Jurnalnya inilah yang dicetak miring Journal of teacher education Ini dia cetak miring Selanjutnya diikutin oleh kalimat Vol Volume 56 Baru di dalam kurung Ini masih salah ya Bapak dan Ibu Yang saya kerjakan ya Di dalam kurung ada Nomor Nah nanti bakalan saya share juga Bagaimana penulisan daftar pustaka Saya belum nemu ini Oh ini nih Kayaknya ini Nah jadi nanti dia seperti ini Ini saya share lah ya Oke Nah sudah muncul semua Bapak dan Ibu Tampilannya Sudah berganti ya Nah ini tadi Jadi nanti kita bisa ubah aja Tadi kan Ibu Maria kan Sebagai penulis pertama Berarti kita buat Agustin Oma M Dan Ibu Dela ya tadi ya Ibu apa tadi Apa namanya Ya Ibu Dela Mardiana ya Satu lagi ya Baru karena dua orang Kita pakai dan Nah Ibu Delanya ini Namanya gak usah kita ubah Gak usah kita terbalikkan Dela Mardiana Dela, M Ya kan Titik Tahun berapa 2024 Misalnya seperti itu Judulnya apa Misalnya pengembangan Pengembang Pembelajaran di SD Nah misalnya gitu kan Titik Ini kita mau Ngerujuk dari buku Misalnya pengembangan Pembelajaran di SD Ini kan judul buku Kita cetak miring Nah selanjutnya Kotanya apa Misalnya Jakarta Lalu Misalnya Erlangga Nah seperti itu Itu adalah contoh penulisan pada Buku Nama penulis Tahun Judul Otak Sama Penerbit Itu adalah aturan dari Apa style Selanjutnya kalau pada jurnal Bagaimana Sama aja Misalnya Ibu Agustin M Dan Dela M Tahunnya sama 2024 Misalnya Ibu Judul jurnalnya itu adalah Pengembangan Metode Start Misalnya Metode Start PSD Misalnya gitu kan SD Blah 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 Nah kalau pada jurnal Judulnya ini tetap sama Nggak boleh dicetak miring Kecuali Penerbit jurnalnya Misalnya Journal Of Education Nah penerbit jurnal ini Inilah yang kita cetak miring Selanjutnya disusul oleh nomor Misalnya nomornya itu ada nomor 3 Selanjutnya disusul oleh volumenya Misalnya volumenya 1 Selanjutnya diikutin oleh halaman 123 Sampai 124 128 misalnya seperti itu Nah ini tidak boleh cetak miring Harus tegak dia Nah aman sampai sini Bapak dan Ibu Perbedaannya Penulisannya Bagaimana cara menulis di jurnal Bagaimana cara Menulis daftar pustaka di buku Aman ya Ibu Septa Aman Ibu Septa Saya baru masuk lagi ibu Nah baru masuk lagi ibu Ibu Usnul Aman Ibu Usnul Ya bu Agak sedikit bingung sih bu Karena kan memang belum pernah Bikin skripsi ya bu Jadi Ya masih mencerna Dikit-dikit bu Masih mencerna Oke nggak apa-apa ibu Namanya belajar ya kan Pelan-pelan Tapi Harus diikutin ya kan Nanti sharing-sharing aja ke saya Bagaimana penyelesaiannya Kendalanya di apa Boleh ya ibu ya Yang lain juga boleh sharing-sharing ke saya Oke nah untuk sekarang Yang harus dilakukan Pada tugas tuh Nanti saya kirim Ininya apa Format-formatnya bagaimana Dari pemaparan kita Kira-kira ada yang mau didiskusikan lagi Bapak Denny mungkin Aman Pak Denny Jadi untuk sekarang Selama satu minggu ini Bapak dan ibu Lakukan observasi Di kelasnya Yang belum dapat sekolah Cari-cari gitu ya kan Bapak dan ibu Cari-cari sekolah mana Yang mau dijadikan tempat penelitian Dicari-cari dari sekarang Nah Kalau bisa Di tugas satu itu kan jaraknya Dua minggu ya Penyelesaiannya Nanti di minggu kedua Di hari Kamis juga Sepertinya saya Akan landakan tuweb Dua minggu lagi Itu kita akan bahas kembali Mengenai latar belakangnya apa Selanjutnya apa yang dikerjakan Mungkin di tuweb kedua Kita akan langsung ke metode Metode apa yang mau kita terapkan Pada permasalahan di atas Pada permasalahan yang ditemukan maksudnya Cocok Baru di tuweb ketiga Kita akan membahas Bagaimana membuat hasil penelitian Hasil penelitian Bagaimana membuat pembahasan Baru di tuweb keempat Itu adalah Pemantapan dari tugas yang Bapak dan ibu kerjakan Nah tetap Ini kan namanya tugasnya kan berlanjut Dari tugas satu Tugas dua Tugas tiga Tugas empat Itu tetap berlanjut Menjadi satu kesatuan yang utuh Jadi untuk sementara Bapak dan ibu cari Permasalahan apa Di sekolah Diobservasi lebih dalam Gitu kan Cari judul yang mau Dikembangkan Cari gambaran Metode apa Yang mau diterapkan Boleh ya Dari sekarang ya Bapak dan ibu ya Oke Ya boleh ya Oke nanti akan saya kirim Format tugas satunya Akan saya kirim PPT kita hari ini Persyaratan modul-modulnya Bagaimana Persyaratan karilnya itu Bagaimana Nanti akan saya share juga Ada yang mau ditanyakan lagi Ibu Oke Terima kasih Halo Ibu Susi Mati ya Aduh Sampai jumpa Sampai jumpa Halo Teman-teman yang lain Apakah Macet Atau Gimana ya Ini Tiba-tiba terhenti ya Yang macet punya Nek Bututor malah itu Aduh Aduh Bingung Memang waktu tuetnya Sampai jam berapa ya Mbak ya Halo Jadwalnya sih jam 4 Jam 2 Sampai jam 4 Sore Ini Ngomong-ngomong Ibu-ibu dan Bapak-bapak sudah siap Semua kan Pembuatan Karil ya Jujur Bu Bu Minum Siap 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 Gak siap Baru siap Buk Gimana Pak Pak Deni Kayaknya sudah siap 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 Gak siap Baru siap Buk tapi Pak Dini sudah itu ya Pak sudah menyusun ya kalau menyusun saya jujur saja belum modul saja belum diambil sudah tersambung itu sama Bu Tutor tapi belum kelihatan ini berarti tidak yang dari Solo ya mencari teman yang di Solo selamat menikmati selanjutnya selamat menikmati 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 untuk saya sendiri itu off di kegiatan KPM itu jam 2 Bu offnya di jam 2 ya Pak ya enggak maksudnya hari Senin di jam 2 juga gitu hari Senin full sampai sore Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak kalau pribadi dari saya sih kalau untuk jamnya sih enggak apa-apa Ibu karena kan memang kalau dari tempat saya jam 1 lebih 15 itu tidak mengajar alias istinya anak-anak sudah selesai dalam KPMnya sudah selesai hanya saja mungkin nanti ada pemberitahuan atau bagaimana begitu aja berarti enggak sampai full day ya sekolahnya ada pemberitahuan biar terkesan enggak mendadak seperti itu ya biasa 2 minggu sekali kok Pak tuepnya jadi kita hitung-hitung aja lah sendiri ya kan itu dia tanggal ini tanggal 2 baru berikutnya tanggal 16 nah ini saya nambah tanggal 13 tanggal 2 Mei tanggal 13 sama tanggal 20 gitu boleh ditandai Bapak dan Ibu di klendernya masing-masing tanggal 2 tanggal 13 sama tanggal 20 masuk lagi pak nah jamnya tetap sama di jam 2 berarti jam enggak ada yang pengaruh ya Bapak dan Ibu ya aman ya kok jamnya ya tetap di jam 2 ya kita buat ya oke siap oke siap oke siap nah nanti untuk format tugasnya tugas 1 tugas tugas 1 nya akan saya kirim mengenai PPT yang kita bahas ini juga saya kirim ada lagi yang mau ditanyakan Bapak dan Ibu kira-kira resensinya Ibu oke boleh dihidupin kameranya Ibu Husnul ini kemana ya kira-kira ya Ibu Husnul masih bersama dengan kami iya Ibu cuman kalau dihidupin kameranya suka macet-macet suaranya iya enggak apa-apa Ibu kita absen aja dulu untuk terakhir kali oke terakhir kali baru pertama iya terakhir untuk ngeri ya memang ya ngomong-ngomong orang Bahasa Indonesia ya salah aja ya kan di revisi aja kalimat awak ya kan oke yuk kita senyum yang cantik yang manis ternyata saya paling ganteng ya Bu ya yaudah yang ganteng yang cantik yang manis 1 2 3 oke Bapak dan Ibu jika ada yang mau ditanyakan nanti boleh sharing-sharing ke saya dari WA dari ini boleh langsung dikerjakan juga ya untuk tugas satunya oke sekian pertemuan kita hari ini ya Bapak dan Ibu ya semoga diberikan kesehatan selamat dan sudah lewat lebaran ya kan minal edil wal faizin mohon maaf lahir batin tapi kan masih nuan saya masih ada gitu ya kan Bapak dan Ibu kan masih terasa jika saya ada salah kata saya mohon maaf salam kenal Bapak dan Ibu sama-sama kita berjuang ya agar lulus ya semester ini ya Bapak dan Ibu ya mohon kerjasamanya ya jangan ada yang hilang-hilang mahasiswanya ya dijaga-jaga ya cocok oke sama-sama kita lulus tahun ini ya Bapak dan Ibu ya semuanya ya mohon kerjasamanya oke oke kalau ada kendala boleh di sharing-sharing ke saya permasalahan apa oke kita akhirin ya Bapak dan Ibu ya terima kasih buat kesempatan ini nah mau tanya apa Pak enggak terakhir aja terakhir mohon maaf untuk semuanya mau tanya kalau di semester kemarin kebetulan di semester 7 itu ada PTK penelitian tindakan kelas apakah saya bisa mengangkat tema yang dari PTK itu untuk di uji ini karilnya atau kan berarti kayaknya hampir sama kalau lihat-lihat apa namanya lihat formatnya yang tadi cuman tidak ada perbabnya gitu kan oke boleh Pak saya menggunakan tema diangkat aja dari PTKnya PTKnya semester kemarin ya Pak ya iya semester 7 iya boleh juga samakan aja pun enggak apa-apa gitu oke paling itu yang baru bisa saya tanyakan kalau mau sama PKPnya juga enggak apa-apa gitu kan enggak ada masalah kalau PKP kayaknya belum deh Bu belum ya di semester ini apa ya kayaknya di semester PKP enggak ada semester ini Bapak dan Ibu PKP enggak PKP di semester ini Ibu kalau saya tahu saya di semester ini iya enggak masalah mau mata kuliah PTK yang mau dimasukin enggak masalah cuman nanti ya tetap harus ada revisi lah ya kan Pak kan kalau PTK kemarin enggak ada cek turnitin kan Pak kebetulan ada ada juga atau saya enggak ada loh Pak tergantung-tergantung itunya sih Ibu tutornya kalau bisa ya dan untuk pembuatan daftar pustakannya juga udah diarahkan pakai medley hmm bagus ini itu sih paling oke enggak ada masalah kalau bisa ya oke oke ada lagi yang mau ditanyakan tonton oke dan bisa ya dari sekarang ya Bapak dan Ibu ya buat latar belakangnya ya kita cari-cari masalah dulu oke sekian pertemuan kita hari ini Bapak dan Ibu sehat-sehat kirim salam buat keluarga kirim salam buat teman-teman yang ada di sana semoga penelitian Bapak dan Ibu lancar ya kan pengerjaan tugasnya lancar saya mohon undur diri ya Bapak dan Ibu ya terima kasih buat pertemuan kita hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore Bapak dan Ibu bapak dan Ibu